Yang ngajak gue menikah aja kayaknya sekarang udah hampir seratus orang gitu. Ngajak menikah, ngajak ngewe sama tiap hari, tiap malam ada yang ngajak ngewe. Gue sih ngasal ya, ambil dalam semua hal, secapruknya aja lah kalau bahasa Sunda, sekeluarnya gitu. Soalnya otak gue juga nggak terlalu pandai untuk mengolah ide-ide kayak gitu lah. Gue emang nggak tertarik sama apapun, emang nggak pernah being triggered gitu. Terus kalau misalnya ada berita yang heboh, nanti gue baru tahunya 2 bulan kemudian. Jadi antara emang gue kurang respon, pengetahuan gue juga minim, emang nggak tahu kenapa. Sekarang gue baru beberapa bulan lalu cerai. Yang ngajak gue menikah aja kayaknya sekarang udah hampir seratus orang gitu. Ngajak menikah, ngajak ngewe sama tiap hari, tiap malam ada yang ngajak ngewe. Terus ada yang perempuan-perempuan cantik, gue nggak tahu mereka janda atau gimana. Kayak raya ya. Yang... Abang menikah sama saya aja, nggak perlu kerja. Saya kayak raya, gini, gini, gini. Kita ini aja, apa namanya. Tamasnya aja sampe tua gitu. Itu ada lah beberapa gitu ya. Kalau lihat fotonya sih cantik lah. Cuman... Gue nggak pernah tahu sebabnya apa nih. Gue nggak... Apa ya... Nggak... Mungkin karena daya tarik... Daya tarik... Gue cuma nggak tahu daya tarik gue apa ya. Nggak... Kalau zaman muda mungkin masih agak-agak ganteng lah. Karena gue udah tua, umur gue udah 47. Secara fisik juga... Nggak sebagus gue muda lah ya. Cuman... Emang... Emang misteri gitu. Buat gue juga misteri. Ketertarikan itu sangat besar. Perempuan-perempuan tuh yang... Sampe segitunya gitu sama gue. Walaupun gue nggak terlalu... Gue artinya nggak... Nggak terlalu berminat lah sama perempuan. Gue gampang banget iltil gitu sama perempuan. Terus... Ya cowok juga banyak yang gitu... Gay-gay gitu yang... Ngajak... Check-in lah. Sehari aja adalah 2-3 orang cowok. Ngajak check-in gitu. Gue nggak... Nggak tahu kenapa. Oke... Ya nggak ada kehidupan seks juga. Nggak ada... Nggak lama juga lah, nggak nge-ngewe. Jadi... Entahlah gitu. Gue pasti nggak berpikir gimana... Gue masih punya teori... Gue cuma nunggu mati doang ya Sementara belum mati ya Masih berusaha bikin musik yang baru Masih Standar lah Bapak-bapak Kalau urusan seni gue masih berusaha Bikin album Coil lah Sebisa mungkin Gue tidak berpikir sebagai musisi sih Gue selalu berpikir Cari duit aja lah Dari apapun bentuknya Karena Gue tetep pedagang gitu Berusaha cari uang Nabung Bisa hidup Sederhana Ya kalau kaya raya mungkin bisa hidup mewah Hanya itu aja sih Di umur segini Enggak ada Enggak ada cita-cita juga nih Oh gue mah gak pernah Hidup gue gak pernah nyaman Hidup gue kayaknya menderita terus Bukan menderita Keluhan ya Gue tidak Gue tidak mengeluh dengan Penderitaan gue gitu Cuman Gue selalu sakit Gue disantet terus-terusan Badan gue też sakit setiap hari Belum lagi Belum lagi Sekarang gue gak tinggal sama anak gue yang cewek Itu ini banget ya Berat banget lah buat gue Si Ya buat bapak-bapak yang kehilangan anak Perempuannya Itu tem Berapisan lagi Terus Apa ya Mungkin dalam Gue gak pernah hidup nyaman Cuman Ya udahlah Dinyaman-nyamanin aja Adanya begini ya Dini aja lah Dijalanin aja Gue gak bisa bilang dinikmatin Karena gue tidak menikmati ya Emang Kesehariannya berat gitu Kesehariannya berat Terus Sehari aja gue bisa mimisan Tiga jam, lima jam gitu Ngocor Terus darah Capek Gitu apa namanya Balik ticu Ticu Kadang gak bisa ngapa-ngapain Ya balik lagi Tadi emang Hidup gue banyak penderitaan Cuman ya Ya sudah lah Dijalanin aja Apa ya Gue sendiri melakukan hal-hal yang Berusaha positif aja Buat Buat Kehidupan keseharian gue Cuman Taling gue berusaha olahraga Jalan Jalan-jalan sendiri Panas-panasan Biar Berat badan gue turun Terus Dengerin lagu Itu doang Senangan gue cuman Itu doang Kayaknya Gak ada Udah gak pernah ngapa-ngapain juga nih Kita Bisnis Segala macem Diganggu orang Terus Tahun berapa kemarin Gue Dituntut Gue kemarin dituntut Membajak Usaha gue sendiri Dituntut Membajak Baju koil Dituntut Udah gak masuk akal Pokoknya Gue tuh mengalami hal-hal yang gitu Yang absurd Gak masuk akal Gue setahun Di kantor polisi Terus usaha kita Bangkrut Berapa miliar Ah banyak banget Banyak banget Terjadi Hal yang absurd Yang Membuat Semua usaha gue Sama temen-temen gue Rontok Dan hal itu Gak bisa gue hindarin Ya makanya kayak sekarang Kita Gak punya uang Kita Kayak restoran juga Leon masak lagi Terus Dikerjakan sendiri lagi Semuanya gitu Dari awal Karena kita bangkrut Kita banyak dijahatin orang lah Intinya gitu Yang dijahatinnya juga Temen-temen sendiri Ya Apa ya Awalnya Kita sukses gitu Tapi karena Banyak Gak banyak sih Ada Ya orang-orang yang ngejahatin kita ini Jadi Semuanya Rontok lah gitu Sekarang di Malasnya itu kan Di umur segini Kita tuh harus mulai lagi Umurnya tuh gak tepat Dulu kita nyablon Di umur Jadi buruh Sablon Jadi Gitu-gitu Di early 20 Semangat Semangat sebagai orang miskin Sangat tinggi kan Orang miskin yang Punya Idealisme Oh gue mau Gue pengen jadi kaya Terus sekarang di umur 40 sekian Udah mau 50 Kita miskin lagi Semangat itu teh Udah gak kayak 25 tahun lalu Sementara Kalau zaman dulu kan Ya sehari-hari Makan Indomie beres gitu Kalau sekarang kan Perbulan bayar Sekolahan anak aja Berapa juta Itu udah Kondisinya sekarang begitu Jadi kita Bagusnya Yang dilakukan kita sekarang adalah Ya kita masih tetap Dalam satu kesatuan Band Kita masih Bersama Terus Dalam kondisi begini ya Tetap saling kerja sama Kayaknya ya Yang Mungkin yang membuat happy ya Cuman itu aja Kita juga gak pernah tahu Intinya apa Si Si alesannya apa ya Cuman Intinya mah Dulu disini Banyakan lah Kita banyakan Terus Ada Dua orang lah yang Mungkin mereka Ide nya pengen menguasai Semua bisnis ini Atau gimana Ya intinya Serakahan lah ya Mungkin karena Sifat serakah Jadi Pengen semuanya Mungkin karena itu ya Soalnya Kalau sisanya Yang lain disini kan semuanya Ah Mau miskin Mau kaya Selama barengan Gak lah Oh kita dari Jaman dulu juga Kerjanya cuman Ngerokok-ngerokok Nongkrong doang Gue sih akan terus Selalu Berkarya Nek Sepertinya Kayak sekarang nih Udah 10 tahun lebih Rekamannya Coil Terhambat Sama Hal-hal yang Anjing Absurd Gak masuk akal Gitu Gue kehilangan file Kehilangan lagu Kita udah puluhan lagu Hilang lagunya pun Udah gak bisa gue ceritain Kejadiannya gimana Gue tetap berusaha Sampai hari ini Untuk Untuk Ciccoil bisa Rilis album Gue tetap berusaha Dan mungkin kali ini Bisa lebih Berhasil lah ya So far nih Rekaman Hasilnya positif Terus Gue perkirakan April udah bisa Udah bisa rilis lagi Ya intinya Gue akan selalu Bikin album baru Oil Karena lagu Lagu barunya Banyak banget Banyak Banget Banget Oil Banyak pisan materi Gue selalu punya target Album baru tuh Akan lebih bagus Dari album sebelumnya Nanti gue bikin album lagi Akan lebih bagus lagi Dari sebelumnya 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 Akan selalu begitu Tapi di Idealisme gue ya Gak tau Ntar keterimaannya Sama Pendengar Mungkin mereka kecewa ya Gak tau Ya awalnya Gue gak tau hal itu ya Awalnya Gue baru tau hal-hal itu Gara-gara interviewnya Soleh itu Itu pun Gue baru liatnya Sebulan kemudian Atau Berapa lama kemudian Bacain Ternyata kan yang komen Ribuan Gue bacain Ya Kesimpulannya mereka peduli Peduli banget sama gue Gue kan gak tau Orang ternyata Ya mungkin fans Atau orang-orang lain Sama gue Sangat Ternyata sangat peduli Gue gak tau Itu kepeduliannya Kepedulian karena Iseng Atau kepedulian memang Merasa Care Betulan Gue gak pernah tau Gue kan tetap Gak bisa untuk Merespon Merespon hal tersebut Secara pribadi Gak bisa merespon Secara Politikal Atau apapun lah namanya Gue juga gak bisa Respon Soalnya Keseharian gue aja Udah rumit ya Keseharian hidup gue Rumit Rumit dan sakit Gitu Cuman Gue kan bukan orang yang Pengen ngasih liat Wah betapa Menderitanya gue Betapa Apa namanya Ini gue tiba-tiba Ini luka disini Luka disini Tangan gue tiba-tiba Robek disini Itu hampir tiap hari Terjadi Sama diri gue Jadi gini Gue tuh bisa gini Di rumah ya Lagi ngerokok Di komputer Terus tiba-tiba Ini gue kayak Ini gue nih berdarah nih Ada sayatan Sakit ya itu Berdarah lagi Gak ada yang nyayat Tapi Itu aja gitu Kayak film horror Itu tuh sakit bisa Sering? Gak gak sering Kalo deket-deket Kalo mau manggung Bahasanya Ini gue cuman Tidak aja Computeran lagi Gue tuh tidak Hidup gue lebih ke Hidup gue lebih ke Aduh berdarah Ah yaudah lah Tang lo kemarin beli mobil Ditipu Oh Kena berapa gue Sekian ratus Oh Sudahlah Gue sih lebih banyak Gitu nya Ya wis lah Mau gimana lagi Ntar gue cari duit lagi Orang kayak gue Gak mungkin dipolar Karena Gak Gak ada Sesuatu yang meluap Untuk Di Bikin emosi Gak ada Cuman kadang gue merasa Kadang gue merasa sedih aja Karena Kesedihan gue sih Ya balik lagi Karena Rindu sama anak gue Gitu Karena Gue tuh seneng sama anak-anak Jadi Gue tuh selalu pengen dirumah Selalu ada anak gue Itu aja yang bikin sedih sih Yang lainnya sih Gak Gak ada Gak Gak pernah cemas Ada bom sebelah gue Gue juga gak cemas itu Bodo amat Gak Gak Gini aja lah Gue tuh gak pernah butuh temen Temen gue yang ada Cuman ya Temen band Sama semua yang usaha disini Sama Pegawai-pegawai Seharian gue Ngabisin waktu Depan komputer Ipad Hanya kalau pas Kayak kebenaran Kemarin Tadi ini ngumpul Gitu Niburung ngobrol Niburung Niburung mereka ngobrolin Apa aja Gitu Hampir gak ada Orang yang dateng Ke hidup gue Sebagai teman Tapi hampir gak ada Maksudnya Teman yang Intens Menjadi teman Gitu Kalau ada Ya paling Perempuan Istri Pacar Gue tuh gak tahan Bersama perempuan Lama-lama gak 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 tahan Gue tuh selalu sendiri Kemana-mana sendiri Dan Ya semuanya selalu Gue tuh seneng sendiri Cuman Hanya Pengen Being around Anak-anak gue Selebihnya sih Gue tuh gak punya kebutuhan Apa-apa Kita mah selalu bersama Kita selalu bersama Jadi Kita berusaha bersama Cari duit bersama Gitu Karena being together Untuk Sekian puluh tahun Jadi emang Teman-teman gue Cuman itu doang Cuman Semua yang ada Disini tuh Semua yang udah Teruji Dari saat senang Dan saat paling susah Kita tetep Bersama Bersatu Gak Tidak Ngitung-ngitung Duit Tidak Gak banyak Hitungan lah Gue Keluar duit sekian Gue berjasa Gak ada Gak ada gitu-gitunya Kita Kebersamaan aja lah Yang penting So far Gue banyak dimanfaatin orang Cuman Ya gak masalah juga lah Kalo Kalo ternyata Gue bermanfaat Untuk orang tersebut Ayo-ayo aja sih Gak masalah juga nih Gue sering dimanfaatin orang Sering ditipu orang Sering Ya sering kayak gitu-gitu Cuman ya Gak Gak apa-apa juga Gak protes juga Untuk orang-orang yang Pernah bermasalah Sama gue Untuk orang-orang yang Ngelicikin Gue Buat gue orang-orang itu kan Bawa sial ya Orang-orang membawa sial itu Kalo bisa Gue jangan bersama mereka Dalam radius Terus Berapa kilo deh Gitu Dengan Kalo lu dateng Gue cabut deh Soalnya Gue tuh butuh Gue butuh selalu hoki Yang bikin gue survive Sampai hari ini Karena Karena keberuntungan aja Jadi Faktor-faktor yang Orang-orang negatif ini Sangat gue hindari Karena Gue sangat Gue tuh sangat takut Bahkan untuk ngobrol pun Dengan orang-orang seperti itu ya Hanya chatting pun Itu akan membuat Keberuntungan gue Berkurang gitu Jadi Begitu ada orang-orang itu Ngajak chatting Sebelum gue baca Gue dilihat dulu aja Karena Apa ya Gue punya list Orang-orang yang Aduh ini Orang-orang ini Orang-orang yang negatif Itu udah pasti gue delete Gue block Ini banget lah Alergi banget So far semua bisnis yang Kita jalanin ini Hanya untuk bertahan Hidup aja lah Untuk Untuk Kita gak punya Gak punya cara Gak punya ide Gak punya modal Untuk ngembanginnya Gak ada Sekarang yang ada Pemasukan hanya untuk Makan sehari-hari Masukan lagi dateng Untuk makan sehari-hari Masukan lagi Makan sehari-hari Gak habis Belum bisa nabung Belum bisa invest Belum bisa Ya katakanlah Belum ada Masa depannya lah Untuk saat sekarang Sebetulnya bukan karena kita skeptis Karena karena itu tadi Karena Kita Mendapatkan halangan Mendapatkan Kerugian Dengan cara-cara yang Gak masuk akal Maksudnya Orang lain Orang lain tuh bangkrut Karena Mereka suka judi Bangkrut karena Kawin lagi Bangkrut karena Kehidupannya menjadi mewah Atau gimana Kan kita tidak melakukan hal itu Kita semuanya Bisa dibilang Bisnismen yang sangat Sangat-sangat baik Cuman Kita ketimpa Kayak nasib sial lah Gitu ya Diluar Dijahatin orang gitu Diluar faktor Ada orang jahat Kita kayak Kayak kena nasib sial aja Kalau soal fairnya Gue gak tau ya Ya hidup gak pernah adil lah Cuman Kayak contoh Kita buka Kita buka Cabang di Santa ya Rumah makan di Santa Itu kan laku banget Dua bulan Tiga bulan Omsetnya aja udah Ratusan juta Itu sebulannya Eh bulan berikutnya Dibikin Jalan kan disitu Ada perbaikan jalan Langsung sepi lah Kayak gitu Terus Disini Omset per bulan Restoran kan 600 juta Sekian tahun Omsetnya gede Tiba-tiba Bulan berikutnya Omsetnya langsung jatuh 150 juta Dan kita gak tau Sebabnya apa Tiba-tiba Restoran sepi Tanpa sebab Makanan tetep enak Kelayanan tetep bagus Segala macem Itu restoran Terus si clothing Clothing gue Dulu Miliaran gitu Omsetnya miliaran Terus tiba-tiba gue masuk kantor polisi Dilaporin Ngebajak Clothing gue sendiri Terus setahun gue di kantor polisi Si clothing gue gak boleh menjual Clothing tidak boleh menjual Produknya sendiri Ya udah hancur Ya karena ulah orang-orang jahat tadi Belum lagi Faktor-faktor itu ya Faktor-faktor Sihir lah Susah diceritakan pokoknya Ada orang ini Sama Ini kita juga Apa Dulunya partner Partner Berbisnis disini juga Melakukan Ya gitulah Persantetan dan segala macem Yang intinya adalah Membuat Gimana caranya biar Gue miskin terus Tuh Kayak kemarin Dari sini gue keluar Rantai Serpihan-serpihan uang Itu ilmu-ilmu yang Ya ilmu sihir yang Gunanya adalah Untuk membuat lu tem miskin Kayak gitu Gue sering banget Kayak gitu Faktor gitu Gue alamin Udah gak tau berapa tahun Kayak gitu Dan kita gak bisa Sampai hari ini gak bisa Belum punya obatnya Untuk hal tersebut Jadi Semua Semua sumber rejeki itu bisa Koilnya Koilnya bisa Gak ada job Delapan bulan Dan itu gak Gak tau sebabnya Apa Masih Bersama 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 Bersama